Dari apa yang saya baca, Valencia dituntut satu tahun penjara atas tindakan KDET secara psikis terhadap mantan suaminya. Valencia memarahi mantan suaminya karena mantan suaminya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan disebutkan jarang pulang ke rumah. Menurut pandangan saya, perlakuan mantan suaminya juga termasuk ke dalam tindakan KDET secara psikis terhadap Valencia yang dapat memicu kemarahan dalam diri Valencia. Tidak adil kalau nantinya hanya pihak perempuan saja yang dipenjara padahal pihak laki-laki juga melakukan hal yang sama. Menurut pandangan saya lagi, Valencia memarahi mantan suaminya atas dasar untuk menyelamatkan anak-anaknya, di mana mantan suaminya dapat memberikan contoh yang buruk bagi anak-anaknya. Menurut saya itu merupakan hal yang aneh karena hal tersebut merupakan hal yang bisa dimediasi karena mereka berdua ada selapasan suami istri. Itu merupakan hal rumah tangga yang sesuatu tidak melalui jalan hukum. Karena yang dilakukan sang istri mempunyai alasan tersendiri, yaitu sang suami yang jarang pulang dan sekalinya pulang pun dalam keadaan mabuk. Menurut saya itu merupakan salah satu bukan masuk ke dalam KDRT, dan itu bisa dilakukan secara mediasi, tanpa harus melalui jalan hukum, di mana sang istri harus menerima hukuman yang menurut saya sangat tidak simpal.